Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ahmad Nasri, mengatakan meski seluruh pegawai sudah divaksin COVID-19, namun ia tetap mewanti-wanti agar jajarannya tetap disiplin dan memperketat penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan. Nasri menjelaskan pengetatan protokol kesehatan yang diberlakukan di DPMTSP untuk mengetahui antibodi atau kekebalan tubuh pegawai setelah divaksinasi dosis pertama. Selain itu untuk menjaga kesehatan para pegawai, karena dengan rentang waktu 14 hari untuk mendapatkan vaksin dosis kedua berpotensi terjangkit COVID-19, lantaran harus tetap memberi pelayanan publik. Kita memang sudah melaksanakan prokes perutokol kesehatan terhadap masyarakat yang akan melakukan permohonan untuk pelayanan perizinan di sini. Kami melakukan pendekatan supaya kalau terhadap masker, bagi yang tidak menggunakan masker dari tempat, kita menyiapkan. Namun kalau dalam hal-hal yang lain, ini kan sudah ada ketentuan. Untuk tempat duduk, kita beri jarak. Kemudian fasilitas pelayanan, kita siapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Keberhasilan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sarolangun sangat tergantung terhadap partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Edi Kusnadi, TV Rijambi melaporkan.